Intro Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola volley Saking sayangnya pemain Red Spark dengan Megawati hangis terui Sampai mereka tak rela kalau Mega lakukan hal ini Belum genap satu musim Megawati hangis teri pertiwi bermain Untuk Red Sparkes, performanya langsung mencuri perhatian di Liga Korea Kemenangan ini membuat Red Spark semakin dekat menuju 3 besar kelasemen sementara Liga Korea Dan jika terus konsisten berpeluang tampin di babak playoff Megawati hangis teri berhasil keluar sebagai pemain terbaik MVP di laga itu Usai mendulang 22 poyo dengan tingkat serangan sukses mencapai 54% di pertandingan tadi Walaupun kerap tampil api di Liga Korea Tapi sampai saat ini, belum ada kejelasan dari manajemen Red Sparkes Terkait perpanjangan kontrak Megawati hangis teri Sadar jika kontrak Megawati hangis teri bakal segera berakhir Para pemain Red Sparkes berharap jika pevoli asal Jember itu bertahan di klub yang berasal dari Dajion tersebut Kami sama-sama menjadi pemain asing di sini Dia telah banyak membantu saya entar di dalam maupun luar lapangan Dia adalah teman yang baik Dan saya sudah cukup dekat mengenalnya ucap Gia pada Dajion TV Bukan hanya Gia yang merasa bakal kehilangan sosok Megawati Tapi pevoli cantik Korea Selatan Park Heemian juga mengalami hal serupa Kedatangannya telah memberikan warna untuk tim ini Dia adalah pemain hebat Dan saya mengagumi permainannya Saya bisa belajar banyak dari Megawati Dan dia adalah sosok yang sangat baik Ujar Park Heemian Red Sparkes dan Megawati Hangis Tri Pertiwi akan kunjungi Indonesia Banyak netizen di Tanah Air yang membicarakan rencana kehadiran Red Sparks dan Megawati Hangis Tri Pertiwi ke Indonesia Mereka tampak heboh menanggapi kabar itu Pecinta volley Tanah Air dan fans Megawati Hanisten serta penggemar klub Red Sparkes ada kabar baiknya Pembulan April nanti rencana Kemenpora dan PBVSA bakal datangkan klub volley asal Korea yaitu Red Sparks ke Indonesia Untuk persiapan pembukaan Proliga Aprem Ujarnya Bola Kom mencoba mencari informasi mengenai kebenaran kabar itu Dan menghubungi humas pengurus pusat PPP PBVSA, Lutfi Sukri Lutfi mengiakar tentang adanya rencana kedatangan Red Sparks dan Megawati Hangis Tri Pertiwi ke Indonesia Namun, Lutfi tidak paham mengenai detail acara itu Iyil wah belum tahu Detailnya tanya ke Kemenpora Karena itu acara mereka Senario Red Sparks tembus tiga besar Nasib Megawati DKK juga di tangan juara bertahan Pekan ini menjadi pekan yang penting bagi Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks di Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Red Sparks sedang mencuri perhatian Dan memiliki kesempatan besar mendongkrak posisi mereka dalam tabel kelas semen sementara Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia, Megawati Hangis Tri Pertiwi itu menunjukkan progres bagus Dengan kemajuan tersebut Red Sparks berpeluang untuk menembus peringkat tiga besar di Liga Volley Korea untuk pekan ini Tim besutan Ko Hye Jin itu sudah membukukan total 44 poin Dengan menduduki peringkat keempat usai melakoni 28 pertandingan Megawati dan kolega hanya terpot satu angka saja dari GS Kaltex Seoul KIXX yang berada satu setrip di atas mereka Meringkat tiga besar selangkan lagi akan didapatkan Red Force setidaknya pada pekan ini dengan beberapa skenario Mereka mau tidak mau harus bisa mengalahkan tim terleman di kelas semen yakni Guangzhou Aik Kepersafings Banem pada hari Jumat Tak hanya bergantung dari kemampuan sendiri saja Nasib Red Sparks juga ditentukan oleh pertandingan lain Jika Expressway Hipas mampu meraih kemenangan Atas GS Kaltex, Expressway Hipas bisa membuka jalan kepada Red Spartis untuk naik peringkat Keunggulan dua poin Secara kasat mata akan didapatkan Red Spark seandainya mereka juga menang di laga hari Jumat nanti Bintang Red Sparks Megawati Hengistri ucap selamat imlet Bintang Red Sparks Megawati Hengistri ucap selamat imlet Bintang Red Sparks asal Indonesia Megawati Hengistri Pertiu Mengucapkan selamat imlet kepada warga Indonesia yang merayakannya Merayaan imlet atau Tahun Baru Cina 1575 Kongzili tahun ini jatuh pada Sabtu 10 Februari Megawati pun tak lupa mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlet tahun 2024 Kepada penggemarnya Untuk semua orang di Indonesia yang merayakan Tahun Baru Imlet semoga berbahagia terus Terima kasih Gata Megawati saat diwawancarai setelah menjadi pemain terbaik dalam laga Red Sparks VS Hipas Atlet Volley asal Jember itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih Kepada dukungan supporter baik yang ada di Korea maupun di Indonesia Megawati tampil lebih impresif ketimbang Gye Natlet Volley berusia 24 tahun ini berhasil mencetak 22 poin melalui 20 attack dan 2 kali surface asia Selain itu, Mega juga tercatat sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan menyerang dengan 54,05% Atau lebih baik dari Gye yang mencatat 43,18% Ini merupakan kali keempat Megawati dinobatkan sebagai pemain terbaik Dalam sebuah pertandingan Liga Volley Korea sepanjang musim ini Terima kasih juga kepada para pelatih yang sudah latihan tambahan ke saya dan Gye Saya tahu ini tanggung jawab di sini main dan tidak masalah Karena saya senang ada hasilnya di pertandingan Ujar Mega Terima kasih telah menonton! Megawati Hangestoy Sejak di Korsel jadi glowingnya Atlet Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi saat ini Tengah bermain di Liga Volley Korea bersama Red Sparker Salah satu yang terkenal dari Korea adalah wajah glowing atau mengilap dan juga bersih Megawati pun memposting fotonya yang terlihat glowing Dia menulis caption semenjak di Korea jadi glowing juga iya Ia editan maksudnya sudah hampir setengah tahun pemain asal Jember ini berada di negeri Gingseng itu selama itu Mungkin Megawati Hangestri memang rajin kesela untuk merawat wajahnya sehingga bisa glowing Namun bisa jadi wajah bisa glowing karena kesaktian dalam mengedit Tentu di zaman yang serba muda ini tidak sulit mengubah wajah menjadi glowing Dalam foto yang diunggah Megawati Hangestri Remain dari klub Bang Jatim tersebut memakai seragam Red Sparks Dengan wajah glowing dia tersenyum